Ya, hari ini kita akan membahas tentang perjanjian Abraham Khususnya perjanjian yang berkaitan dengan Mesias, keselamatan Saya perbesar dulu powerpointnya Ya, ini Perjanjian Abraham Jadi, kita sudah bahas Adam Terus perjanjian Nung Dan kita masuk perjanjian Abraham ya Nah, sebelum kita membahas ini Kita membaca dulu Di dalam kejadian 15 ya Kita baca dulu kejadian 15 Kejadian pasal 15 Ayat yang ke Dari ayat pertama ini ya Perjanjian Allah dengan Abraham, janji tentang keturunannya Nah, perhatikan ada satu hal yang dibahas dalam perjanjian baru Ibrani pasal 11 itu Tentang kemustahilan ya Jadi, ketidakmungkinan Abraham itu bisa Bersandar, berpengharapan kepada Apa yang dia lihat Karena iman itu Sesuatu yang tidak terlihat ya Jadi, yang dilihat itu Kayaknya tidak mungkin Ya, di dalam Roma pasal 4 dan 18 juga sama Terus kemudian Di dalam Roma pasal 6 Terus Ibrani juga Pasal yang ke Galatia pasal 3 ada 4 juga ada Terus kemudian ke tempat yang lain Khususnya Ibrani pasal 11 Nah, kita melihat akar dasarnya Lebih dahulu Perjanjian itu pada awalnya gitu ya Nah, saya akan sambil berjalan Saya akan menjelaskan tentang posisi Abraham Dalam perjanjian ya Di hadapan Allah itu Perjanjian Allah dengan Abraham Ya, ini namanya masih Abraham ya Tidak ada ham He-nya tidak ada Jadi, huruf He itu Yahweh He itu huruf Allah ya Sebutan Allah Diletakkan di tengah-tengah Nama Abraham Jadi, Allah di tengah-tengah dia Menghidupkan nama Abraham Perjanjian Allah dengan Abraham Janji tentang keturunannya Kemudian datanglah Firman Tuhan kepada Abraham Dalam suatu penglihatan Janganlah takut Abraham Akulah perisainmu Upamu akan sangat besar Abraham menjawab Ya Tuhan Allah Apa yang engkau berikan kepada aku Karena aku tidak Karena aku Akan meninggal Dengan tidak mempunyai anak Jadi, dia sudah tahu bahwa dia Tidak akan bisa punya anak Dan umurnya sudah tua Dan dia pasti akan mati Dan yang akan mewarisi rumahku Yalah Eliezer Orang Damsik itu Tangan kanannya dia Kepercayaan Jadi, pikiran Abraham adalah Bahwa dia akan digantikan oleh Eliezer Dan istrinya Bisa kemungkinan punya keturunan dari Eliezer Jadi, bukan dari dia Jadi, Tuhan bisa memakai Eliezer Untuk memberikan keturunan kepada Siapa ini? Sarah Ini pikiran Abraham pertama Jadi, ada tujuh halangan Abraham itu Terhalang dengan Cara berpikirnya Cara berpikir istrinya Dan Kondisi yang ada Keadaan itu ada tujuh Yang menghalangi Abraham Salah satunya ada Eliezer Dia pikir Eliezer itu bisa menggantikan dia Ketiga Lagi kata Abraham Engkau tidak memberikan Jelas dikatakan Engkau Allah Tidak memberikan kepadaku keturunan Sehingga seorang hambaku nanti Menjadi ahli warisku Jadi, orang budaya saat itu Membolehkan Orang yang dipercaya itu Menggantikan dia Dan termasuk semua yang menguasai warisan Dan keluarganya Termasuk istrinya Ya itu sudah biasa Empat Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya Demikian Orang ini Eliezer Tidak akan mewarisi Tidak akan menjadi ahli warismu Tidak akan mewarisi apa yang Tuhan berikan Melainkan anak kandungmu Dialah yang akan menjadi ahli warismu Jadi jelas Engkau tidak memberikan keturunan Aku tidak punya anak sampai mati Tuhan tetap mengatakan Anak kandungmu Dialah yang akan mewarisi Warisanmu Menjadi ahli warismu Lima Lalu Tuhan Nah perhatikan kata T-U-H-A-N Itu semua besar Itu Yahweh Yehovah Tetra Gamatron Itu tidak boleh disebut Hanya disebut Yahweh Yehovah Biasanya orang sebutkan itu Atau Elohim Lalu Tuhan Membawa Abraham keluar Serta berfirman Jadi Abraham suruh keluar dari tempatnya Dari kamar itu ya Kayak kemanya itu keluar Terus lihat langit Keluar gitu ya Coba lihat ke langit Hitunglah bintang-bintang Jika engkau dapat menghitungnya Maka firmannya kepadanya Demikianlah Banyaknya nanti keturunanmu Jadi ini Tuhan itu membawa Satu yang Mata iman yang melihat Apa yang akan Diterima oleh Abraham Tetapi Abraham Sangat sulit sekali Apa ya Melihat pada kondisi dirinya Kok Tuhan berjanjinya itu Satu aja gak punya kok Ini dikasih anak Keturunan sampai seperti bintang di langit Dan banyaknya itu Bisa miliaran gitu ya Jutaan Perhatikan disini Enam Lalu percayalah Abraham Kepada Tuhan Maka Tuhan memperhitungkan hal itu Kepadanya sebagai kebenaran Dia kan sudah gak bisa Sudah tua Begini-begini-begini kan Lalu Tuhan kemudian Meminta dia keluar Lihat langit Nah Tuhan janjikan Nih keturunanmu kayak gini nanti Abraham Percaya Nah Percayanya inilah Yang mendekunci Bagi Keturunan Abraham Untuk bisa Mengamini Apa yang dia percaya Ya Jika imannya sama Mereka diselamatkan Bukan karena sunat Bukan karena apa Karena sunat itu hanya tanda Lambang Dari perjanjian ini Ya bukan sunatnya ya Jadi kita disunat itu Tidak menyelamatkan Tapi Makna sunatnya Menuju pada iman Akan Pentingnya Substansi Esensinya Makna Dari Perjanjian itu Adalah Dikatakan Keturunanmu Akan menjadi Seperti bintang-bintang Di langit Melalui Iman mula Dan melalui Iman mula Tuhan memperhitungkan Kepadanya Sebagai kebenaran Ya oke Tujuh Laki firman Tuhan Kepadanya Akulah Tuhan yang bawa Engkau keluar dari Urkastim Untuk memberikan negeri ini Kepadamu Menjadi milikmu Kata Abraham Ya Tuhan Allah Dari manakah aku tahu Bahwa aku Akan memilikinya Menjadi pemiliknya Dari mana Firman Tuhan Kepadanya Nah disini Ada satu perjanjian Yang menunjuk pada Kristus Nah sekali lagi Seluruh perjanjian itu Menunjuk kepada Kristus Busur sama Kain yang Menggantikan Kain yang dari Daun arak itu Itu adalah Korban dibunuh Korban yang dikorbankan Jadi anak Ada binatang Yang dikorbankan Dan kemudian Kainnya Dipakaikan kepada Adam dan Hawa Nah ini juga sama Nuh juga Busur Menunjuk pada Kristus Nah ini juga sama Menunjuk pada Kristus Lihat Kita akan dengar ini Firman Tuhan Kepadanya Ambillah bagiku Seekor lembu Betina Berumur 3 tahun Seekor kambing Betina Berumur 3 tahun Seekor Domba jantan Nah Domba jantan ya Seekor Domba jantan Sebenarnya tepatnya ini Anak domba jantan Berumur 3 tahun Seekor burung Tekukur dan Seekor anak burung Merpati Ya ini adalah Satu permintaan Dari Tuhan Nah kita lihat Seekor domba jantan Berumur 3 tahun Ya 3 tahun Diambilnya semuanya Itu bagi Tuhan Dipotong 2 Lalu diletakkannya Bagian-bagian itu Yang satu Di samping yang lain Tetapi burung-burung itu Tidak dipotong 2 Jadi yang burung Tidak dipotong Tapi yang binatang Kambing domba Dan semuanya dipotong 11 ketika burung-burung Buas Hingga pada daging Binatang-binatang itu Abraham mengusirnya Kok ini Tuhan Tidak datang-datang Mana tandanya Tuhan Kan pasti ada Artinya tuh Sesuatu yang akan Menerima Persembahan itu kan Nah Abraham sudah belajar Persembahan yang diterima itu Termasuk persembahan Habil dan kain Itu kalau diterima itu Dibakar oleh Tuhan Dengan kemuliaannya Jadi persembahannya itu Dikasih api oleh Tuhan Api Kekudusannya Dan kemudian Dibakar sampai habis Ya Jadi dibakar Sampai habis Nah ini ditunggu-tunggu oleh Abraham Mana ini ditunggu-tunggu ya Sampai burung-burung Buas datang Mulai Mau mengambil Daging-daging itu Karena sudah berbau busuk gitu ya Nah perhatikan Itu sampai sore Mau matahari terbenang Jadi dari siang sampai sore Berapa jam Jadi Abraham itu kecapean Ngalau burung-burung Semua kan Nah disitu Dua belas Menjelang matahari terbenam Tertidurlah Abraham Dengan nyenyak Artinya dengan nyenyak itu Kecapean dia Dan gak bisa apa-apa dia Gak bisa menjaga perjanjian itu Binatang-binatang itu Dia gak bisa jaga Dan pasti Burung-burung itu akan datang lagi ya Tapi karena sudah malam Yaudah kecapean dia tidur Bagaimana burungnya Kita gak dikasih tahu Cerita itu Yang penting ini ya Tiga belas Firman Tuhan kepada Abraham Ketahuilah dengan sesungguhnya Bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing Dari Abraham Kejamannya Musa Itu kira-kira berapa ratus tahun Itu sudah dilihat oleh Abraham Melalui mimpi Bahwa anak cucunya bangsa Yang keluar dari keturunan Dari dagingnya dia Darah daging dia Itu akan mengalami satu Perbudakan yang sangat mengerikan Padahal ini Israel belum ada Kita harus tahu Bangsa Israel belum ada Firman Tuhan kepada Abraham Ketahuilah dengan sesungguhnya Bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing Dalam suatu negeri Yang bukan kepunyaan mereka Dan bahwa mereka akan diperbudak Dan dianiaya Empat ratus tahun namanya Kita belajar begini ya Tuhan menjanjikan sesuatu yang sangat luar biasa Tanah perjanjian yang sangat luas Sangat hebat Sangat subur Dan sangat memberkati Tetapi kenapa Tuhan Membuka satu Perjanjian dengan Perbudakan Saya tanya Kenapa Karena untuk mendapatkan Tanah perjanjian itu Mereka harus melalui Satu perkumulan Melawan dosa yang mematikan Yaitu dosa perbudakan Perbudakan dosa Yang dilambangkan dengan Bagaimana Orang Israel yang jatuh dalam dosa Dan tidak menganggap Allah Dan kemudian Mengalami satu Tekanan hidup yang luar biasa Pada jamannya Yusuf itu kan Dan kemudian Anaknya Fir'on Kemudian anak-anaknya Fir'on juga Mereka tidak mengenal Tuhan Tidak mengenal jasanya Yusuf Dan keturunan Israel itu Bukan di Bukan di Mesirnya Itu di Tanah Gosien Itu di luar perbatasan Mesir sebenarnya Tapi karena mereka Tambah banyak Tambah banyak Tambah banyak Dan tambah kaya Tambah kaya Ternaknya tambah berlimpah-limpah luar biasa Orang Mesir ketakutan sekali Bahwa mereka akan dikuasa oleh Israel Nah disinilah Masalah paling utama Apa? Iri hati dan dengki Dan mereka kemudian Mulai menekan bangsa Israel Dan dijadikan budak Nah ini Jadi kuncinya apa? Berkat yang berkelimpahan Yang diterima oleh bangsa Israel itu Menjadikan orang-orang itu Iri dan mereka kemudian Merebutnya Dan menguasainya Ya ini cerita latar belakang Seberapa tahun? 400 tahun Atau 430 tahun ya Kalau dihitung Secara tepatnya Ada di dalam Keluaran itu juga ada Dikatakan disana Bagaimana mereka semua Tentang Terjadinya Keturunan Israel Israel itu Atau Yaakob itu Di perbudak ya Zaman Yusuf itu Nah perhatikan baik-baik ya Tetapi bangsa yang akan Memperbudak mereka Akan kuhukum Nah Tuhan adil kan? Akan kuhukum Mereka jahat sekali Dan sesudah itu Mereka akan keluar Dengan membawa harta benda Yang banyak sekali Seluruh harta benda Orang-orang Mesir Emas perak Berlian semua Itu secara sukarela Dan ajaib sekali Itu diberikan Pada bangsa Israel Jadi seolah-olah begini 400 tahun mereka Bekerja keturunan itu Bangsa Israel Itu diupai dengan apa? Seluruh apa yang Dihasilkan dari kerja mereka Kekayaan mereka itu Itu diambil semua oleh Tuhan Dan diserahkan Pada bangsa Israel Jadi bangsa Israel Waktu keluar dari Mesir Tanah Gosien itu Mereka membawa harta Benda emas perak Yang banyak sekali Sehingga bisa membuat Anak lembu emas Itu kira-kira Anak lembu emas itu Kalau Lembu itu Biasa itu Kira-kira Ya mungkin 500 kilo Atau Boleh dikatakan 300 kilo lah Paling kecil Yang paling kecil Anak lembu sapi itu ya Nah itu Kalau emas Itu Bisa ton Ton Jadi berton-ton Karena Emas satu ton itu Itu gak banyak Emas sekilohnya cuma kecil Segini Cuman sejari kita kecil Itu emas Satu kilo Kalau Barber satu kilo kan segini Kalau emas itu kecil sekali Berat sekali Jadi kalau segini itu 10 kilo Yang satu lantakan itu Bisa 20 sampai 25 sampai 20 Sampai 50 kilo Yang segini Jadi kalau satu ton Ya sebenarnya gak banyak Nah kalau satu binatang lembu itu Itu berton-ton Ya lebih dari ratusan kilo itu ya Bisa ribuan kilo emas Nah dari mana mereka bisa membuat Dan Apa itu Mencairkan emas itu Itu karena Dari harta benda Orang-orang Mesir yang diberikan pada mereka Dan itu tidak dengan paksa Dengan sukarela Sebagai pesangonnya Ini keajaiban ya Itu nanti diilustrakin pada akhir zaman Orang-orang percaya Gereja Tuhan itu akan dilimpai berkat Dari kekayaan dunia ini Itu sebelum akhir zaman Itu ada satu nubuatan seperti itu ya Dan akan dirampas oleh Tuhan Bangsa-bangsa itu akan Mempersembahkan semua Kepada Gereja Tuhan Kepada Orang-orang pilihan Tuhan Ya itu seperti itu Dan ini semua pekerjaan Tuhan ya Kita gak bisa apa-apa 15 Tetapi engkau akan pergi kepada Nenekmu yangmu dengan sejahtera Engkau akan dikuburkan pada waktu Telah putih rambutmu Tetapi keturunanmu yang keempat Yang keempat Akan kembali ke sini Sebab sebelum itu Kedurjanan orang Amori itu Belum genap Jadi ini Satu apa ya Satu kondisi akhir Akhir daripada Yang akan dihadapi Jadi orang Amori itu Jahatnya luar biasa Orang Kanaan Yang sampai Seperti Sodom Gomorrah Kejahatan mereka Itu memuncak Dan pada saat Bangsa-orang sudah 400 tahun keluar Sekitar 430 tahun itu Mereka keluar sampai di Tanah Kanaan Dan pada waktu mereka sampai di Tanah Kanaan Saat itulah Allah Tuhan Allah itu Memakai bangsa Israel Untuk apa Membinasakan dan menghapuskan semua bangsa Kanaan Semua bangsa Kanaan Karena kejahatannya Jadi waktu-waktu bangsa Israel tetap datang 400 tahun lebih itu Di Tanah Kanaan itu Itu direncanakan Tuhan dengan apa Pas puncak dosa mereka Kejahatan mereka Kejian mereka Sadis gitu ya Kejam sekali Nah mereka sudah pada puncaknya Nah disinilah bangsa Israel Dipakai Tuhan dengan kuasa Tuhan Untuk menghancurkan kota-kota ini Termasuk Yeriku Kota-kota Seperti yang ada Tanah Kanaan Amuri Yebus Suku-suku yang sampai Yang gede-gede semua itu Raksasa yang gede-gede orang-orangnya Semua dihantam semua Semua dikalahkan semua Dan siapa yang memimpin Itu Yosua Kita ingat itu Jadi Yosua yang akan memimpin Oke Ayat yang ke-17 Ketika matahari telah terbenam Dan hari menjadi gelap Maka kelihatan anak perapian yang berasap Beserta suluh yang berapi lewat Di antara potongan-potongan daging itu Nah perhatikan ya Ini Satu Supranatural Satu keajaiban Satu Mujizat Jadi api itu Itu seperti bentuk Seperti ada bentuknya Dan setelah membakar tadi Perapian itu Membakar semua korban tadi Sampai berasap semua kan Karena kebakar berasap Dan api itu Perapian itu Berasap Berasap Suluh yang berapi Jadi ada api yang Nyalap Berasap semua Dan ada suluh lagi Seperti Ada bentuknya Kayak apa Ya obor gitu kan Nah itu namanya perjanjian obor ini ya Perjanjian Abram itu sebut juga Perjanjian obor Nah ada obornya Jalan-jalan Jadi api yang jalan-jalan Nah kita ingat Api yang jalan-jalan ini Sama persis Dengan kehadiran Tiang awan Dan tiang api Pada bangsa serail Yang akan menyertai mereka Empat puluh tahun Selama di padang melantara Nah ini apinya sama Ya Jadi suluhnya sama Nah ini disini Dan siapakah api itu Dan siapakah tiang awan Tiang api itu Yang di Tahun Empat puluh tahun Bangsa serail itu Itu adalah Yesus Pra-inkarnasi Pra-penampakan Yesus Sebelum dia menjadi manusia Yesus menangkan diri Banyak sekali Termasuk semak Belukar yang menyala Itu adalah Teofani Kristus Jadi ala Yang berhubungan dengan Musa Dan Musa tidak mungkin Melihat langsung Bapak itu Maka dia akan Diperantari oleh Penampakan Kristofani Atau Teofani Teo itu ala Fani itu penampakan Ya Bisa dilihat itu Jadi penampakan ala Ia itu Kristus Yang menjadi pengantara Baik itu yang nanti Ketemu dengan Yaakob Baik ketemu dengan Abraham Waktu Sodom Gongora Itu adalah Kristus semua Pribadi Kristus Yang belum menjadi manusia Nah disebut sebagai Kristofani Iaitu Teofani Ya Ini kita harus belajar ini Ya Kristofani Jadi disebut sebagai Bentuk Apa ya Istilahnya orang itu Yang bisa berhubungan Dengan manusia Dan memang nanti Dia menjadi manusia Alain menjadi manusia ini Dan dia yang mewakili Bapak Untuk berbicara Dan menjadi Perantara Perantara Jadi Yesus menjadi perantara itu Sudah Dalam perjanjian lama Sudah ada Yesus sebagai perantara Nah ini perantara perjanjian Ya Dan dia nanti adalah Menjadi tanda perjanjian itu sendiri Dan dia yang melaksanakan Perjanjian Dan mengenapi dirinya sendiri Dan ini semua dilakukan oleh Kristus Ya Di dalam Kristus Perjanjian itu Nah perhatikan 18 ya Pada hari itulah Tuhan mengadakan perjanjian Dengan Abraham Serta berfirman Nah itu ada Api Sulu yang menyala Dan Api yang menyala itu Kemudian berbicara Ya Pada hari itulah Tuhan mengadakan perjanjian Dengan Abraham Serta berfirman Kepada keturunan Melahku berikan negeri ini Mulai dari Sungai Mesir Bayangkan Itu jaraknya itu Itu hampir Kalau yang sekarang ini Sampai ke Mesir itu Masih jauh lagi Itu sungainya itu Kan panjang Ratusan kilo Sungai Nil itu kan Nah perhatikan baik-baik Pada hari ini Tuhan mengadakan Keturunan Mulai dari sungai Mesir Sampai ke sungai yang besar Itu sungai Efrat Itu sampai ke Turki Itu miliknya Israel itu Jadi semua negara Arab itu Kesatuan Arab Negara Arab Dan semua Sekutunya semua Termasuk Yang Turki Yang Mesir Itu semua itu Wilayahnya Israel semua Yang Tuhan janjikan pada Abraham ya Melalui jalur Abraham Ya ini Ya perhatikan Sampai ke sungai Efrat Ya ini orang Kenny Orang Kenas Orang Katmon Orang Het Orang Feris Orang Revaim Orang Amori Orang Kanahan Orang Girgasi Dan orang Yebus Ini bangsa-bangsa Biadab semua Bangsa yang sangat kejam semuanya Ya Nah ini Dari sini kita belajar Ya Nah kita belajar ya Perjanjian ini kemudian Diberikan Tuhan dengan satu Tanda Perjanjian Ya Tanda Perjanjian Kita lihat ayat yang ke Mana ini ya Nah ini Perjanjiannya Tanda Perjanjian Nah ini 17 ya Kejarian pasal 17 Sunat sebagai tanda perjanjian Allah Dengan Abraham Tadi sudah kan Tentang binatang yang dipisahkan Itu perjanjian Allah Yang akan mengadakan perjanjian Dan Allah yang akan mengorbankan anaknya Allah yang akan membakar anaknya Allah yang akan Melaksanakan semuanya Dan Abraham hanya tidur Dan dia tidak bisa apa-apa Dan perjanjian itu dikerjakan oleh Allah sendiri Dan disempurnakan Allah sendiri Digenapi Allah sendiri Semua Allah semua Dan Abraham tidak bisa apa-apa Dia hanya menerima Perjanjian anugerah Ini disebut ya Bukan perjanjian kerja Kalau kerja itu kita ada Andilnya Kita diminta untuk bertanggung jawab Kita Apa Di dalam Menjaga perjanjian Kalau enggak Kita Dipatahkan perjanjian itu Dan dinyatakan gagal Itu perjanjian Taurat itu Dipatalkan Itu artinya disitu Nah perhatikan ya Ketika Abraham berumur 99 tahun Nah ini Setelah 25 tahun Tadi 75 Ini sudah Punya anak 99 tahun ya Menampakkan diri kepada Abraham Dan berfirman kepadanya Akulah Allah Yang mahu kuasa hiduplah Di hadapanku dengan tidak berjelah Aku akan mengadakan perjanjian Antara aku dan engkau Dan aku akan membuat Engkau sangat banyak Lalu sujudilah Abraham Dan Allah Berfirman kepadanya Dari pihakku Nah ini dari Allah Inilah perjanjianku Dengan engkau Engkau akan menjadi Bapak sejumlah bangsa besar Karena itu Namamu bukan laki Abraham Dan diganti dengan Abraham Hek Karena engkau telaku tetap Menjadi bapak Sejumlah besar bangsa Aku akan membuat engkau Beranak cucu sangat banyak Engkau akan kubuat Menjadi bangsa-bangsa Dan daripadamu Akan berasal raja-raja Aku akan mengadakan Perjanjian antara Aku dan engkau Serta keturunanmu Turun-temurun Menjadi perjanjian kekal Nah Ini baru keluar Istilah perjanjian kekal Eternal Perjanjian selama-lamanya Dan Tuhan tidak akan Mencaput itu dari Abraham Dari seluruh keturunan Dan itu akan tetap Dan akan memuncak Kepada Kristus Dan setelah Kristus Dibuka untuk segala bangsa Ya Di situ Perjanjian yang kekal Menjadi perjanjian yang kekal Supaya aku menjadi alamu Dan ala keturunanmu Kepadamu Dan kepada keturunanmu Akan kuberikan negeri ini Yang kau diami Sebagai orang asing Yang ini seluruh tanah kanaan Akan kuberikan menjadi milimu Untuk selama-lamanya Dan aku akan menjadi alam mereka Jadi Seluruh tanah perjanjian yang ada Yang diduduki oleh Turki Dengan sampai ke ujungnya Mesir Afganistan itu semua disana Itu sampai ke ujung sungai Efrat Sepanjang Efrat Sepanjang sungai Nil Semua sungai ada di Mesir itu Itu miliknya orang Israel semua Diberikan semua Tapi sekarang Israel hanya Hanya sekecuil saja Dari seluruh wilayah yang Buasara itu Sekarang Israel menduduki Hanya ujung Di daerah Tel Aviv Ya Yang di daerah kota Jerusalem itu Yang cuman kecil itu Kira-kira Ya gak Ya sebesar Singapur Gitu lah Lebih besar sedikit Atau gimana Saya gak tau ya Saya lupa Ada perbandingannya Itu sangat kecil Dibandingkan Mesir Dibandingkan Afganistan Taliban Itu yang sekarang muasa Itu jauh sekali Israel cuman kecil Tetapi Israel yang kecil ini Gak pernah bisa dikalahkan Puluhan negara Kesatuan Arab itu Sudah dibom Diapain Gak bisa kalah Kenapa? Karena Tuhan kan berjanji Aku akan menjadi Alamu selama-lamanya Nah kita harus tau ini Jadi Allah tetap menjaga Perjanjian yang ada Di dalam jalur Abraham itu Dengan seluruh keturunannya Dan Kemudian memuncak pada Kristus Jadi sampai hari ini Kristus itu akan Datang lagi kemana? Ke Jerusalem Jadi kalau dia Datang lagi kembali Ke Jerusalem Di tempat dimana Dia terangkat Dia balik lagi Maka gak mungkin Tempat itu Dihancurkan oleh siapapun Pasti dilindungi Tuhan Nah itu Yang dikatakan Tuhan sendiri Bahwa dia akan Balik lagi Malekat-malekat itu Mengatakan demikian Akan persis sama Balik di tempat ini Persis sama Jadi gak mungkin Dimana dia akan balik Tempat itu akan Diancurkan oleh Negara-negara Arab gitu ya Dan pernah itu Diancurkan Tapi gak bisa sampai hari ini Dan Tuhan lindungi Dan kuasa Mujicat yang luar biasa Itu menjaga Israel Sama sekarang Sampai nanti Yesus datang Jadi Jerusalem yang baru itu Bukan sekarang ini Nanti dari langit Datang Yaitu Kristus sendiri Sang Jerusalem itu Bait Allah itu adalah Yesus sendiri Yang sudah dibangun Waktu dia mati Nah itu semua akan turun Sempurna Dan mengangkat kita Bait Allah yang ada di bumi ini Tubuh kita Itu akan diangkat semuanya Dan kita akan Menjadi satu dengan roh kita Menjadi manusia baru yang kekal Yang bersama dengan Tuhan Selama-lamanya itu Nah itu barulah Semua kesudahan zaman Ya Ini Satu janji Pada Abraham Ya oke Perhatikan baik-baik Dari pihakmu Nah perhatikan Engkau harus memegang perjanjianku Engkau dan keturunanmu Turun-temurun Jadi kamu cuma pegang saja Artinya pegang itu Ya udah percaya Sudah selesai Percaya dan kamu ngaku Ini perjanjian Dan Ala Abraham Ala saya Ala Isa Ala saya Ala Yaakob Ala saya Alanya orang Isa Ada ala yang benar Gitu kan Yang kemudian menjadi manusia Menjadi Kristus itu Barulah dia akan menyelamatkan Segala bangsa Oke Inilah perjanjianku yang harus Kamu pegang Perjanjian antara aku dan kamu Serta keturunanmu Yaitu setiap laki-laki Di antara kamu Harus disunat Haruslah dikulit Nanti ketan Dikerat ya Dikerat kulit katanya Jadi diketan itu kulit katan Dikerat ya Dikerat kulit katanya Jadi ada orang-orang yang biasanya Umur 8 hari Atau berapa bulan Atau bayi Itu biasanya disunat Orang Israel 8 hari disunat Harus 8 hari Nah itu ada Kenapa 8 hari? Karena Itu secara kesehatan Secara semua itu Itu belum berkembang Jadi kalau sudah besar disunat Itu sakitnya luar biasa Kenapa? Karena sudah dewasa Jadi kulit katan kita itu Udah terlalu matang Apalagi Abraham itu disunat Umur Hampir 100 tahun itu Abraham disunat Yang jadi pertanyaan Yang yunat Abraham itu siapa? Kan kita sudah bicarakan ini kan Apakah istrinya? Dan saya percaya Banyak orang berpikir Menafsirkan itu adalah Abraham sendiri Gak mungkin anaknya Gak mungkin siapa? Karena yang menyunat itu Harus orang yang punya Kedudukan lebih tinggi Dan Hanya Abraham yang bisa Menyunat dirinya Dan dia menyunat dirinya Dan bukan orangnya Bukan istrinya Karena gak boleh Memegang kemaluan itu Kan gak boleh Dan harus Orang-orang yang sudah Ditentukan Tuhan Nah sedangkan Abraham Yang tertinggi dia Nah Kemungkinan besar Abraham itu Menyunat dirinya sendiri Ya Dia nyunat Anaknya Semua disunati Semua Nah dia sendiri Ya Dia sunat dirinya sendiri Ya itu Gak ada masalah Dan itu Tapsiran ya Secara pastinya Kita gak tahu Nanti kalau sampai di surga Tanya Abraham kita ya Abraham Kamu nunat itu gimana? Kamu sunat dirinya sendiri Atau Disunatkan orang lain? Ada Ada Orang yang Tukang katan gitu kan? Oh gak ada Pada saat itu gak ada ya Ya itu Kondisi yang ada Nah jadi Sunat menjadi tanda Apa artinya itu? Perhatikan Ya Anak yang berumur Delapan hari Haruslah disunat Ya ini Setiap laki-laki Di antara kamu Turun-temurun Baik yang lahir Di rumahmu Maupun yang dibeli Dengan uang Dari salah seorang Asing Tetapi Tidak termasuk Keturunanmu Semua harus ikut Jadi dikerat semua Nah ini menunjukkan apa? Bahwa orang asing pun Bisa mendapatkan keselamatan Budak pun bisa Asal diakui oleh siapa? Sebagai keluarganya Majikannya Dan boleh disunat Dan masuk surga Kalau dia disunat Percaya kepada janji Tuhan Seluruh Orang-orang budak itu Itu masuk surga Karena ikut perjanjian Jadi yang penting Siapa? Perjanjiannya Ya Tiga belas Orang yang lahir di rumahmu Dan orang yang engkau beli Dengan uang Harus disunat Maka dalam Daging mula Atau darah daging mula Perjanjian itu Menjadi perjanjian yang kekal Nah ini menunjuk pada siapa? Kepada Kristus Dari dalam Daging mula Perjanjian ku itu Menjadi perjanjian yang kekal Jadi itu menunjuk pada Satu benih yang akan Mengkekalkan seluruh perjanjian itu Jadi perjanjian bukan Karena keturunan Abraham Terus jadi kekal Bukan Tapi darah daging mula Perjanjian itu Menjadi perjanjian kekal Bukan darah dagingnya Abraham Saat itu bukan Nanti ada darah dagingnya Akan Menjadikan kamu Semua Yang bersama dengan Iman perjanjian itu Itu menjadi kekal semuanya Ya Empat belas Dan orang tidak Disunat Ya ini laki-laki yang tidak dikerat kulit katanya Maka orang itu haruslah Dilenyapkan Dari antara orang-orang sebangsanya Ia telah mengingkari perjanjian ku Jadi kalau gak di kulit katanya Buang Bunuh saja Enggak boleh Nah ini juga terjadi dengan Orang-orang yang ada di Indonesia Yang beragama Seperti orang Yahudi Jadi kalau gak disunat Kamu gak selamat Kalau gak disunat Kamu gak Bisa disebut sebagai Mewarisi kerajaan Allah Nah itu semua Resikonya kesana Dan sampai hari ini Bangsa Salah juga sama Mengakui ini Dan kita Kerajaan Tuhan Tidak mengakui ini Kenapa tidak Karena perjanjian sunat Sudah dibatalkan Ya Persembahan korban Sudah disempurnakan Sudah dikenapi Disitu Selanjutnya Selanjutnya Allah berfirman kepada Abraham Tentang istrimu Sarai Janganlah engkau menyebut Dia lagi Sarai Tetapi Sarah Sarah He ada he nya Itulah namanya Aku akan memberkatinya Dan daripadanya juga Aku akan memberikan Kepadamu seorang anak laki-laki Bahkan aku akan memberkatinya Sehingga Ia menjadi ibu bangsa-bangsa Raja bangsa-bangsa Raja-raja bangsa-bangsa Akan lahir daripadanya Lalu tertunduklah Abraham taat Dan tertawa serta berkata dalam hatinya Perhatikan Ya Udah diganti namanya kan Dia masih Bisa gak saya Gitu Ini 99 kan Sebelum dia punya anak Setelah itu dia punya anak Isa Dia sudah punya anak Ismail Ya Dia pikir itu anaknya Padahal Bukan itu ya Itu salah Salah rencana dia Mungkin bagi seorang Yang berumur 100 tahun Dilahirkan seorang anak Dan mungkinkah Sarah Yang telah berumur 90 tahun Itu melahirkan seorang anak Gak mungkin Tuhan Dan Abraham berkata pada Allah Ah kiranya Ismail Nah Jadi dia berpikir Perjanjian itu kepada siapa? Ismail Tadi Eliaser Sekarang Ismail Yang dikenalkannya Walaupun siapa? Ima'i Ismail Dengan cara Dia ngawinin hargar itu kan Nah Perhatikan gini ya Tuhan bagaimana menjawabnya Tetapi Allah berfirman Tidak Melainkan istrimu Sarah lah Yang akan melahirkan Anak laki-laki bagimu Dan engkau Akan menamai dia Isa Dan aku akan mengadakan Perjanjian ku Dengan dia Menjadi perjanjian Yang kekal Untuk keturunannya Dan ini terus Sampai pada Kristus Ya Tentang Ismail Aku telah mendengarkan Permintaanmu Ia akan kuberkati Kubuat beranak cucu Dan sangat banyak Ia akan memperanakan 12 raja Dan aku akan membuatnya Menjadi bangsa yang besar Jadi tetap Dapat berkat Ismail Dan seluruh keturunannya Yaitu suku-suku bangsa Arab Yang sekarang ini Dan itu keturunan Ismail semua Ya Nah Eropa itu keturunan Dari Yahudi semua Sampai ke Amerika Ya itu orang-orang yang Pinter-pinter luar biasa Oke Setelah selesai berfirman Kepada Abraham Allah Naiklah Allah Meninggalkan Abraham Dan Allah Sulu itu Naik ke atas Ya Oke Nah kita Belajar ini ya Kita mendapatkan penjelasan Jadi dari cerita tadi Kita melihat ada Dua bagian Yang dipisahkan Nah perhatikan Perhatikan ya Binatang itu dipisahkan Burung yang kecil Karena itu mewakili orang miskin Maka tidak dipisahkan Karena terlalu kecil Nggak perlu dipisahkan Tapi yang burung itu dipisahkan Kenapa dipisahkan Itu menunjukkan Bahwa tubuh dan kepala Nah perhatikan Kepala lepas dari tubuh Dipenggal Dipotong Dan lepas dipotong Jadi kalau kita pernah lihat di Youtube Bagaimana pemenggalan yang ada Di Arab Saudi Dan di tanah-tanah Arab itu Itu mereka pakai parang yang seperti Golok besar sekali Dan itu bentuknya seperti Setengah lingarang Seperti bulan Ya sapit gitu Dan itu gede sekali Dan itu dibawah dengan tangan dua Dan kepala binatang itu Abraham ini ya Abraham itu berarti Dia sendirilah Yang memotong kepala binatang itu Besss Saya ngerti ini ya Dipotong Besss Dan langsung Kepala dengan badannya itu Karena dipotong itu Dipenggal itu Lepas Besss Dan otomatis Tubuhnya yang terlepas itu Yang pada ujungnya kepala itu Akan keluar darah yang banyak sekali Dan kepalanya dipisahkan disini Dan badannya disini Nah kenapa dipisahkan? Ini adalah kepala Ini adalah tubuh Ya Tubuh adalah Tahu siapa? Gereja Tuhan Kepala adalah Kristus Dan ini semua ada mananya Dalam perjalanan baru Jadi Yang dituliskan pada pasal 15-17 ini Ini berkaitan erat dengan Apa yang diterangkan oleh Rasul Paulus Di dalam Ephesus pasal 5 Dia adalah kepala gereja Korintus tadi Pasal Korintus 1 Korintus pasal 3-11 1 Korintus pasal 11-3 Dasar dan kepala Dan ini Tubuh Kristus Yang adalah gereja Nah inilah gereja Dan dipotong dengan pengorbanan dia Kepalanya dipisahkan Dan kemudian Tuhan berjalan dengan api kemuliaannya Dan memasuki Dan membuat satu perjanjian disana Nah inilah perjanjian kekal Maksudnya apa Pak? Jadi Tuhan Membawa semua Apa yang dipisahkan oleh Kekuatan Yang disebut sebagai dosa itu Sekarang akan disambungkan oleh Tuhan Jadi dosa sudah merusak semuanya itu Dan kemudian Allah yang akan memberikan satu Jembatannya Jadi kepala dan tubuh itu akan berkumpul Menjadi Gereja dan Kristus akan bertemu Surga dan bumi akan ketemu Yang fana dengan yang kekal akan bersatu Wah itu luar biasa Jadi Saya ini bercerita sesuatu yang Agak sulit ya Kita harus berimajinasi sedikit Jadi Bumi ini Akan dilahirbarukan oleh Tuhan Dijadikan langit dan bumi yang baru Dan kemudian Menjadi tempat dimana Langit Surga itu Dengan bumi yang dilahirbarukan ini Itu akan menjadi satu Langit dan bumi menjadi satu Itulah sebut sebagai surga yang kekal Yang nanti akan diciptakan Tuhan Dan sekarang ini belum Kita belum digulung langit ini Belum diganti yang baru Kita masih di langit dan bumi yang lama Tapi nanti akhir zaman Tuhan Yesus datang Dia akan memilikan segala sesuatu Dengan apa? Dengan mengubah Jadi surga dan bumi dimana kita tinggal Itu diubahkan Tubuh kita diubahkan Terus gereja diubahkan semuanya Dan alam semesta ini Kemudian digulung oleh Tuhan Dan diciptakan baru Langit dan bumi yang baru Maka surga itu menyatu Dan ini menjadi satu surga Langit dan bumi surga satu Nah itulah rahasia doa bapak kami Banyak orang tidak tahu Doa bapak kami itu Maksudnya apa? Di bumi seperti di surga Dan masih seperti Tapi nanti Waktu Yesus datang kedua kali Bumi surga Ya bumi ya surga Surga ya bumi Dan itu menjadi satu Wah luar biasa sekali Dan ini perjanjian ini Dilihat oleh Abraham Dan dia melihat tanah air yang baru Itu juga Abraham lihat Dan lihat Apa yang terjadi Tubuh ini Akan bersatu kembali dengan kepala Di dalam kerajaan yang kekal Tanah air yang perjanjian baru Dan itulah perjanjian kekal Yang tidak bisa dipisahkan oleh maut Jadi waktu maut melewatinya Dan kemudian dipenggal itu Sebagai pengorbanan Anak domba Allah dicurahkan daranya Sebagai tanda pendamaian Dan kemudian kedua tubuh ini Akhirnya menyatu Menjadi satu kesatuan Jadi ada Perhatikan ya Jadi yang pertama adalah Tubuh kita Akan mati Di dalam dosa-dosa kita Akan mati Dan masuk di dalam Abu dan debu Jadi debu Tanah itu Dan roh kita bersama dengan Tuhan Waktu kita mati kan Jadi kita mati pertama adalah Semua orang mati dalam dosa Kita mati di dalam dosa Mati pertama The first death Kematian pertama Kematian kedua Adalah kematian apa Saya terpisah dari tubuh saya Tadi kan kematian dalam dosa Kematian rohani Nah ini kematian fisik Tubuh saya itu terpisah Nah tubuh terpisah dari nyawa saya Seperti anak saya itu kan Sekarang meninggal Tubuhnya ada Nyawanya bersama dengan Tuhan Jadi tubuhnya itu Di tanah Kita semua sama Maksud kita mati Tubuh kita disini Nyawa kita Roh kita Itu bersama dengan Tuhan Dan kita sadar Bukan gak sadar Bukan kita gak sadar Gak Kita sadar Di bawah itu pun kita sadar Walaupun waktu kita berpisah Dengan dunia ini Ada satu kesedihan yang luar biasa Dan Tuhan berikan itu Dan begitu kita bersama dengan Tuhan Itu suka citanya Gak habis-habisnya Nah tubuh kita yang disini Itu menantikan penyatuan Kapan? Nah Tuhan Yesus berjanji Nanti di akhir zaman Aku akan bangkitkan orang-orang mati Baik orang benar Badannya tubuhnya Ataupun orang yang tidak benar Jadi semua dibangkitkan Yang satu dibangkitkan Untuk menyatu dengan rohnya Di dalam hidup yang kekal Yang satu Dimasukkan Untuk menyatu dengan rohnya Masuk ke dalam api yang kekal Selama-lamanya Dan itu mengerikan sekali Nah ini adalah penyatuan Jadi tubuh kita ini Itu melambangan tubuh Kristus yang mati Dalam dosa Dan itu kita mati dalam dosa Dan itu dipotong Dengan kepala dan tubuh Itu melambangan Kristus dan gereja Melambangan kita, tubuh kita Dengan roh kita yang bersama dengan Tuhan Dan kemudian bersatu Nanti Nah perjaman kudus Waktu diangkat roti Diangkat cawan itu Anggur itu Menunjukkan apa? Inilah perjanjian baru Perjanjian yang ngekal Daraku ditumpahkan Untuk menjamin Bahwa engkau akan dibangkitkan Di akhir jaman Dan engkau akan diberikan Hidup yang kekal Nah ini dari mana? Darah Dan tubuh itu daging gereja Dan ini darah Kristus Dan kemudian menyatu Darah Dan tubuh daging Dan roh itu menyatu Dan itu adalah Satu manusia baru yang kekal Yang bersama dengan Tuhan Dan kita akan bersama dengan Kristus Dan kita akan melihat Perjanjian itu menjadi Perjanjian yang kekal Nah ini artinya ini Jadi bisa nangkap ini ya Jadi waktu Abraham itu melihat Semua apa yang terjadi Itu dia melihat dengan imannya Semua proses ini Dia melihat semuanya Bagaimana Dosa itu memperbudak Keturunannya Dan diikat mereka disana Dan mereka menerita Sangsara ania Dan 400 tahun Berketurunan Keturunan Keturunan Dijajah Dan dijadikan budak Coba bayangkan Bukan cuma Satu generasi Ini bergenerasi Empat generasi Jadi budak Itu mengerikan sekali Tapi Tuhan tahu Dan kenapa Tuhan Mengizim perbudakan itu Karena Tuhan akan membawa Kedalam satu Perjanjian yang kekal Dan harus melewati Perbudakan dosa ini Inilah jalannya Kenapa harus melewati ini Dan itu satu jalan yang indah Yang Tuhan sediakan Supaya Bang Isak-Isak tahu Bagaimana mereka bisa mengalami Satu hidup penuh dengan kemenangan Mereka sudah tahu Mereka bangsa budak Jadi Coba pikirkan Israel itu bangsa budak Bangsa yang paling hina Bangsa yang diperbudak Ratusan tahun Kalau orang Di Amerika itu Orang-orang negri itu kan Orang-orang perbudakan di Afrika itu kan Itu Jadi Bangsa Israel pun Dulunya adalah Bangsa yang diperbudak Keturunan budak Dan kemudian diangkat menjadi orang pilihan Tuhan Anak-anak kerajaan Allah Maka Tuhan mengatakan Kamu ingatlah Kamu dari mana Kamu dari perbudakan Kamu budak semuanya Tuhan mengatakan Semua orang Kristen adalah Hamba Allah Budak Allah Kita semua adalah budak-budak Yang diikat oleh dosa kita Dan kemudian kita Menjadikan anak-anak Allah Nah ini sama semua Jadi apa yang kita pikirkan itu Dalam perjanjian baru Itu cara berpikir Pola berpikirnya Dan sejarahnya itu ada Dalam perjanjian lama semua Dan Tuhan yang membangun itu Seluruh sistem keselamatan itu Tuhan yang membangun Dan Tuhan dengan sabar Itu membereskan dosa manusia ini Sampai kemudian Yesus datang Perjanjian kekal itu datang Dan ini yang luar biasa Ya Dan coba kita lihat Di dalam Ibrani pasal yang ke-11 Ibrani pasal 11 Ini indah sekali Ibrani pasal 11 Banyak orang mengatakan Pak Bapak itu Ngarang-ngarang itu gimana Loh ngarang-ngarang gimana Ini ada di Alkitab semua Bukan karangan saya Maka bacalah Alkitab Berpuluh-puluh kali Beratus-beratus kali Terutama adalah Kisah Injil Perjanjian Baru Itu kalau bisa bacalah Berpuluh-puluh kali Jadi apa yang saya jelaskan itu Pasti Nyantol semua Karena sudah baca Kalau belum baca Bener gitu Pak Ya karena kamu gak ada pengetahuannya Dasarnya gak ada Tapi yang saya bicarakan itu Dasarnya ada semua di Alkitab Dan itu saya baca Berpuluh-puluh tahun di sana Nah perhatikan ini ya Ayat ini ya Ayat yang ke-13 Dalam iman mereka semua Ini telah mati Sebagai orang-orang yang Tidak memperoleh Apa yang dijanjikan itu Ibran 11 ayat 13 Tetapi yang Dahnya dari jauh Tetapi yang Hanya dari jauh Melihatnya Dan melambai-lambai Kepadanya Dan yang mengakui Bahwa mereka adalah Orang-orang asing Dan pendatang Di bumi ini Tadi saya jelaskan kan Bumi ini bukan rumah kita Tapi nanti Langit dan bumi yang baru Dan surga itu menyatu Barulah ini rumah kita Jadi Langit dan bumi yang lama Pada waktu kejadian Pasal 1 ayat 1 2 Kita ingat Bumi belum berbentuk Kosong gelap bulita Dan rusaknya Luar biasa Dan itu tempat iblis Dan semua malekat yang jatuh Dalam dosa Dan itu bumi Dan nanti Digulung oleh Tuhan Dilahir barukan bumi ini Oleh Kristus Oleh kematian Kebangkitannya Dan berdampak Semua diubahkan Dan menghilangkan Semua dosa Dan semua dampak dosa Dihilangkan Dan dilemparkan Ke dalam meraka Dan disini sudah Tidak ada lagi Nah ini Mereka tidak tahu Mereka sebagai orang asing Jadi kita ini orang asing Di dunia ini Dunia ini bukan rumah kita Ya surga Yang nanti akan menyatu Dengan langit dan bumi yang baru 14 Sebab mereka yang berkata Demikian menyatakan Bahwa mereka Dengan rindu Mencari Satu tanah air Apa itu tanah air? Tanah air Bukan tanah air Beta Indonesia ya Tetapi dikatakan disini Ayat 15 Dan kalau sekiranya Dalam hal itu Mereka ingat Akan tanah asal Dan yang telah mereka tinggalkan Maka mereka cukup Mempunyai kesempatan Untuk pulang ke situ Ya Jadi bisa balik gitu kan Gak bisa kamu Kamu udah keluar dari Urkastim Gak bisa balik Karena tujuanmu surga Dan gak mungkin balik Gak akan punya keinginan balik 16 Tetapi sekarang mereka Merindukan tanah air yang Lebih baik Jauh lebih baik Yaitu Satu tanah air surgawi Tanah air surgawi TAS Tanah air surgawi Bukan tanah air Indonesia Bukan Kita tidak bertanah air Di Indonesia nanti Ini sementara Akan hancur semuanya Akan lenyap Dan akan usang Dan tanah air surgawi lah Ini akan menjadi Baru Dan tanah air Indonesia Jadi tanah air surgawi Diubahkan oleh Tuhan Sebab itu Allah tidak malu Disebut Allah mereka Karena Ia telah mempersiapkan Sebuah kota Bagi mereka Yerusalem baru Sebuah kota Karena iman Maka Abraham Nah baru keluar Nama Abraham Karena iman Maka Abraham Tatkala ia dicobai Mempersembahkan Isa Ia telah menerima Janji itu Rela mempersembahkan Anaknya yang tunggal Jadi bukan dia terpaksa Dia rela Dan dia mempersembahkan Isa itu dengan satu Hati yang taat pada Tuhan Walaupun Pertentangan Di dalam pikirannya itu Tidak karu-karuan Dan dia melihat Harapan itu sudah Tidak bisa diharapkan Tapi dia tetap Percaya pada Tuhan Dan imannya Semakin kuat Harapannya Semakin pupus Di situ Ya Walaupun kepadanya Dikatakan Keturunanmu yang berasal dari Isa lah yang akan disebut keturunan Ini aneh nih Tuhan Apa yang aneh Loh katanya Saya itu gak punya keturunan Terus disuruh Lihat ke langit Yaudah aku percaya kamu Tuhan Kamu akan punya keturunan Nah sekarang punya keturunan Disuruh bunuh Terus gimana Terus siapa lagi Yang jadi keturunan saya Kan gak ada Yaudah tinggal satukan Janjimu satu Kenapa janjimu satu Satu-satunya ini Kok harus dibunuh Nah sudah perhatikan Tuhan Yesus memberikan Satu syarat Masuk kerajaan Allah Apa syaratnya Tahu surat Apa syarat Masuk kerajaan Allah Siapakah ibuku Siapakah mama Barang siapa yang mencintai mamanya Papanya Ibunya Anaknya Istrinya Suaminya Lebih daripadaku Dia tidak layak Masuk kerajaan Allah Dan ini Kalimat ini Itu masuk ke dalam Seluruh Ujian Abraham Nah sekarang kamu cinta siapa Ini Tuhan merintangan Persembahkan anakmu Kamu cinta anakmu Kamu sangat sayang Anakmu yang kamu nantikan Wah ini anak saya Wah dia akan menjadi Keturunan Kamu akan buahnya Seperti bintang Dan dialah Melalui dia Saya akan menerima Janji Tuhan yang luar biasa Harapan saya Dia satu-satunya Dulu gak ada harapan Ini satu-satunya harapan Isa itu harapan Satu-satunya Ini Tuhan Ini kan dari kamu Kenapa kamu suruh bunuh dia Terus harapan gimana Bubar Tapi Alkitab mengatakan apa Abraham Tidak jatuh dalam Ketidakpercayaan Harapannya Pupus Dia bingung Tetapi imannya Tetap beriman Gak peduli dia Dan sampai dimana imannya Nah ini rahasianya Kenapa iman Abraham menyelamatkan Ada rahasia Penebusan Ada rahasia Kristus disana Nah kita baca ini Kita lanjutkan Perhatikan Ayat 18-19 Walaupun kepadanya telah dikatakan Keturunan yang berasal dari Isaac Lah yang akan disebut keturunanmu Karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan Orang-orang sekalipun Siapa ini yang berpikir? Abraham Imannya Menembus ini Allah berkuasa membangkitkan Bukan hanya anaknya Orang-orang sekalipun Dari antara orang mati Dan dari sana Ia akan seakan akan Telah menerimanya kembali Dan itu iman Bukan harapan Harapannya dimana Gak ada ini yang mati Tapi imannya Menghidupkan harapannya yang mati itu Dan dikatakan Allah mampu menepus Allah mampu Menghidupkan yang mati Dan imannya Abraham adalah Iman kebangkitan Kebangkitan siapa? Kebangkitan Kristus Percaya dengan kebangkitan dari Tuhan Dan ini jelas sekali Allah berkuasa membangkitkan Dan itu dikatakan Tuhan Yesus pada Semua anak keturunan Abraham Anak manusia Berkuasa atau membangkitkan Ingat yang didengar Abraham Yang diajarkan pada kamu Ini loh Allah sendiri Aku ini alanya Abraham Aku anak cucu Abraham Betul darah daging Abraham Tapi akulah yang mengatakan pada Abraham Kalimat ini sama Aku akan membangkitkan Ini luar biasa sekali Jadi alkitab itu Kalau kita pikir itu Perkaitan dengan luar biasa sekali Maka kenapa kalian harus membaca Firman Tuhan dengan baik Dengan benar Supaya kita betul-betul mendapatkan Satu teologi ya Satu pengertian Satu sistem yang ada dalam alkitab Secara biblika itu Secara alkitabia Dan sumber kebenaran itu Dan kita tidak memakai sumber yang lain Atau pengajaran pendeta yang lain Ini sudah sempurna Dan belajar di sini Dan di situ akan Ada satu rangkaian Begitu indahnya ada benang merah Yang terikat secara kekal Tentang Kristus Yang ada dalam seluruh kitab suci Yang ada dalam iman Abraham Ada dalam iman hafil Iman Nuh Iman Adam Iman semua bapak-bapak gereja Dan termasuk iman gereja kita Kita dan semua gereja akan datang Dan ini yang dipegang Ini yang dikabarkan Injil kerajaan Allah Ini yang dikabarkan oleh para rasul Dan diperjuangkan matematian Sampai mereka dipenggal Digoreng Dirajam Digantung Semuanya itu Dan mereka rela Mau menerima ini Karena apa? Karena berita ini Luar biasa ini Karena mereka tahu Mereka akan dibangkitkan Mati gak masalah Dibakar gak masalah Kenapa? Karena kami akan bangkit Nah iman ini Yang ada dalam diri Abraham Yang ada Di dalam semua Kita harus punya ini Ini anugrah Dan saya bersyukur Jika kita nanti Gak takut dengan mati Disiksa gak takut Kenapa? Karena kita akan dibangkitkan Kita akan dihiburkan Kita akan dikuatkan Kita disertai Kita dijamin oleh Tuhan Ya 19 Karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa Membangkitkan orang-orang Sekalipun dari yang terhormati Dan ini berhenti disini Cerita tentang iman Abraham Baru setelah itu Ayat 20 Karena iman Maka Isa Sambil memandang jauh ke depan Memberkati Yaakub dan Nesau Dan Isa cuman Hanya sebatas itu saja Sebagai jembatan Kepada Yaakub dan Nesau Khususnya ke Yaakub Dan Anak turun Yaakub 12 kebanggaan seserai Ini Satu cerita yang Sangat luar biasa Jadi bertahun-tahun Mengharapkan Bagaimana Tuhan memakai Bagaimana Tuhan menjanjikan Kamu akan punya Ada keturunan Aduh Akan saya sudah tua Sudah mati Coba kita lihat Roma 4 Ya Roma 4 Ini kata-kata dari Abraham sendiri Yang dituliskan Dan diceritakan oleh Rasul Paulus Ya Perhatikan Roma 4 18 Sebab sekalipun Tidak ada dasar Untuk berharap Gak ada dasar Abraham gak ada dasar Untuk berharap Gak ada harapan Mustahil Namun Abraham berharap Juga dan Percaya Bahwa ia akan menjadi Bapak banyak bangsa Menurut yang telah Difirmankan Demikianlah banyak Yang nanti keturunanmu Perhatikan ini Tubuhnya lemah Harapannya lemah Tapi Ayat 19 Imannya tidak menjadi lemah Walaupun ia mengetahui bahwa Tubuhnya sudah Sangat tua Lemah Karena usianya telah Kira-kira 100 tahun Dan bahwa Rahim Sarah Telah tertutup Mandul Dan Menopos Gak mungkin Bayangkan Jadi dari yang tidak harapan Kemudian Tuhan katakan Tahun ini Sarah akan punya anak Dan kamu akan menimang anak Bukan ini kan Ismail Bukan Ismail Dari Sarah Dan betul terjadi tahun depan Anaknya terjadi Waduh Punya anak 12 tahun Anaknya dipelihara Diciumi Aduh Kamu Anak Perjanjian Anak yang kusayangi Anak dari Allah Yang berkat luar biasa Dan waktu sudah 12 tahun Apa yang terjadi Abraham Serahkan anakmu Persembahkan anakmu Bagaimana Tuhan Kalau dia mati Dujanjimu dimana Bagaimana nih Apakah Abraham mengatakan Seperti itu Apakah Abraham menolak Saya percaya Sarah itu Perkumulan luar biasa Dan tidak dikatakan Disini Abraham meminta Ijin pada Sarah Dia berjalan Dengan keputusan Imannya Tidak ada pertimbangan Yang diberikan Di dalam Alkitab Pertimbangan manusia Tidak ada Sarah Dan dia berjalan Dan dia hanya Memerintah Kepada istrinya Dan pada Ishak Dan Ishak Tidak membantah Dan Ishak tidak tahu juga Dia yang dipersembahkan Tapi hanya Abraham yang tahu Sebenarnya ini luar biasa sekali Langkah iman kadang-kadang Terlalu pribadi Sehingga istri dan anaknya Tidak perlu tahu Dan apa yang terjadi Ishak pun Mulai curiga Tanya Mana Binatang korbannya Apa Bapak kesini Kok gak bawa binatang Lain dikorban Siapa Ada Tuhan kasih Iman Abraham itu luar biasa Walaupun hatinya Berketar Luar biasa Kenapa Anakku mati Anakku tak korban Tuhan Bagaimana ini Apakah seperti itu Seperti kita ketakutan Kehilangan anak Dan Abraham berjalan dengan beriman Walaupun Tubuhnya lemah Tambah lemah Harapannya Aduh bagaimana ini Tapi dia tetap tegak Imannya tetap Tambah kuat Tambah kuat Tambah kuat Dan kemudian sampai di atas Dia kemudian Ambil kayu Yang dibawa oleh anaknya Jadi kayu itu dibawa oleh Yesus sendiri Ishak itu kan Yesus Memanggul kayu salib Yang bunuh Untuk tempat dia mati Dan sama dengan Isa Kayu-kayu itu dibawa oleh Isa Buahnya itu Dan sampai di atas Kemudian diaturlah kayu-kayu itu oleh Abraham Ini Jadi kotak gitu ya Supaya dia bisa di tengah Dan kemudian dibakar Anaknya tanya Dan terus Siapa ini Dan Abraham mengatakan Engkau anakku Surah saya bisa merasakan Getaran daripada Hati Ishak Dan Ishak Tidak memantah Dan dia percaya Dengan papanya Sepenuhnya Engkau ada hubungan Anak di dunia Yang seperti ini Surah Engkau ada Dan saya percaya Ini kalau bukan Anugerah Tuhan Sebagai contoh Lambang Kristus Maka Abraham Tidak akan tahan Dan waktu dia meminta Anaknya Ayo Terentang Tidurlah kamu Dan membuka Baju anaknya Harus telanjang Harus telanjang Seperti Kristus Harus telanjang Buka semuanya Dan kemudian Dia pegang leheran Anaknya Dan dia ambil pisau Dan dia Tegakkan kepalanya Dan diangkat Dan kemudian Dia menggagal Jadi dua Sesurah tau Tidak bisa kebayin Kalau saya jadi Papanya gitu Aduh Bagaimana tangan saya Tidak gemeter Angkat ini Terus lihat lehernya Diangkat Tetapi Abraham Dengan yakin Imannya itu Luar biasa Kalaupun anak saya mati Tuhan bangkitkan Anak saya Imannya melebih Kematian Imannya itu Bangkit Menembus kematian Dan itulah Iman Penebusan Dan begitu Abraham mulai Berdoa Dan dia mulai Angkat tangannya Dan dia mau Sabet anaknya Mereka Tuhan turun Dan Tuhan berbicara Sendir Aku tau Hatimu Abraham Semua yang beriman Seperti Abraham Diselamatkan Bukan hanya keturunan Secara fisik Tapi yang beriman Dan itu Ditekankan Tuhan Yesus Walaupun Abraham Salah Melangkah Ismail Dia salah Hakar Dia salah Elesir Dia salah Istrinya salah Dan dia pun salah Tapi imannya kepada Janji Tuhan Tetap berdiri Tegak Dan tidak Konya Dan inilah Perjanjian Abraham Perjanjian sunat Jadi kenapa Harus sunat Karena Betul-betul Artinya Sesuai dengan Isa Jadi kamu harus Menanggalkan Semua Apapun Yang Kamu Cintai di dunia ini Kamu harus Lepaskan Dan kamu harus Memeluk Tuhan Harta terpendam Yang tertinggi Yang paling Kita idam Kita rundikan Adalah Yang kita Dambakan Adalah Hanya Kristus Nah itu Arti sunat Seperti Abraham Melepaskan Isa Anak ini Jadi bagian Dari hidupnya Darah Dagingnya Itu seperti Ini kan Alat kemaluan Laki-laki kan Yang disunat Dan ditarik Ini kemudian Dipotong Sudah tau Bukan Dikebiri ya Dikebiri itu dipotong Telornya dipotong Telor laki-laki dipotong Semua yang gak punya anak Gak punya nafsu seks Maka semua Kerajaan itu Pengawal raja Dikebiri semua Gak bisa punya anak Gak bisa hubungan seksual Dikebiri semua Telornya dipotong semua Dan kalau sampai itu Dipotong Kena Kena Ujungnya ini Gak mungkin Kenapa? Karena itu adalah Bagian tubuh Anaknya Bagian dari Bagian hidupnya Darah dagingnya Harus dilepas Di persembahkan pada Tuhan Dan Tuhan sajalah Menjadi Kekuatan kita Barulah Kita masuk Perjanjian yang kekal Ini keindahan perjanjian Setiap perjanjian Itu dijelaskan Dengan sangat indah Dengan begitu banyak Dan bahkan rumit Tetapi Simple sebenarnya Tuhan Yesus mengajarkan Tanggalkanlah Seluruh Daripada keinginanmu Sangkalilah dirimu Pikulah salit Ikutlah aku Dan itu syarat Yang dilakukan oleh Abraham Dan dia memberikan Isa anaknya Satu-satunya Keturunan Bagian darah Dagingnya Dilepaskan Sunat Dan itulah Dan ini luar biasa sekali Kenapa luar biasa Karena iman Abraham inilah Menjadi satu contoh iman yang menyelamatkan Ini mirip dengan Nuh Siapa ini dengan Ayub Sama Penepus hidupku Sampai mati pun Aku gak tahu gak apa-apa Aku gak akan bersalah Tapi ada yang akan memberitahukan padaku Yaitu penepusku Jadi imanku akan muncul seperti emas Nah sama dengan Abraham Jadi waktu dia melepaskan anaknya Dengan satu Persembahan yang betul-betul berat Dan harapan itu Tidak ada harapannya Dan dia perikan anaknya itu Dia persembahkan pada Tuhan Engkau yang tahu segala-galanya Dan itulah perjanjian Sunat Pelepasan yang paling kita cintai Yang paling kita andalkan Yang paling kita Betul-betul Yang bagian kita yang paling indah Sesudah itu harus lepasin Dan waktu saya melepas Kematian anak saya Saya tahu Saya akan melepas semua Bukan hanya anak saya Istri saya Semua pekerjaan saya Enggak boleh dipegang Melebih daripada Tuhan Dan saya harus bergantung Pada Tuhan seutuhnya Hidup ini Enggak bisa digantungi Bahkan saya tidak bisa bergantung Pada diri saya sendiri Anak saya Saya cintai Waktu meninggal diambil Tuhan Seolah-olah hidup itu Separuh jiwa itu Rasanya aduh Gimana Tapi saya percaya Saya belajar Seperti Abraham Melepaskan Sesuatu yang Saya cintai Yang sesuatu yang Saya rindukan Sesuatu yang Sudah saya bangun Dari sejak dia kecil Bagaimana dia besar Bagaimana dia Di persiapan semuanya Tetapi Tuhan ambil Siah-siah kah hidup ini Enggak ada siah-siah Tapi iman itu Kita semakin kuat Kenapa? Karena kita percaya Bahwa kita menjalankan itu Menuju kepada Kekekalan Dan kita semua akan bertemu Di surga yang kekal Dan suka cita Dan melambai-lambai semua Ayo kesini semua Persuka cita nanti Kita semuanya Dan itu satu Tanah air yang baru Kita bertemu disana Kita gak akan berpisah lagi Dan itu suka cita yang luar biasa Jadi pertenguan kita Dan pelepasan kita Akan seluruh yang kita cintai Kita hormati Semua yang sangat berjasa Dalam kita Yang tidak pernah bisa Lepas dari diri kita Hubungan yang paling dekat Suami istri pun Itu pun harus lepas semua Dan kita harus melekat pada Tuhan Dan pada waktunya Kita akan tahu Apa yang dirasakan oleh Abraham Pada waktu Orang-orang kita cintai Mati satu persatu Kita baru tahu Tuhan hanya Engkau milikku Waktu aku memiliki Engkau Semua ini kembali Jadi milik saya Bersama-sama dengan seluruh Orang-orang yang kau percayakan semua Di dalam Kristus lah Semua akan bersatu Menjadi satu kesatuan Yang luar biasa Dan kita bersyukur Kita mendapatkan janji Abraham Dan kita sudah memiliki janji ini Jadi perjanjian Abraham adalah perjanjian Allah Yang memberikan anugerah Allah yang mengerjakan Allah yang mengenapinya Allah yang menjalankan semuanya itu Dan Abraham Hanya beriman Hanya beriman Gak ada kekuatan lain Apa yang dia Dia mau kuatnya apa Gak ada Hanya Tuhan lah kekuatannya Itulah iman Yang berserah pada Tuhan Dan kita bersyukur Perjanjian ini tanpa kondisi Dari diri Abraham Abraham banyak salahnya Sarah banyak salahnya Rencananya ngawur semua Tetapi Allah tetap setia Dan itulah Perjanjian sunnah Lepaskanlah Segala sesuatu yang Menjadi beban hidupmu Dan Relakanlah semuanya Dan kamu akan mendapatkan Kerajaan surga itu Ya Juallah semuanya Untuk mendapatkan Kerajaan surga Apapun kamu Lepaskan semua Jual semua Dan kamu akan mendapatkan Nyawamu Luar biasa Dan itu semua Sinkron Serasi dengan Ajaran Tuhan Yesus semua Dan siapa yang sudah Sempurna Melebih Abraham Tuhan Yesus Dari awal dia hidup Sampai dia mati Sempurna Abraham banyak Tak sempurnanya Banyak nafsunya Abraham bahkan Kawin lagi waktu Masa tua dengan ketura Dengan semuanya Dia punya gundik-gundik banyak Tapi Kristus Sempurna Dalam kekudusan Dalam Nafsu seksnya Dalam semua pikiran Kristus Sempurna sekali Dan dia lah pokok Keselamatan kita Bukan Abraham Pokok keselamatan kita Tapi Kristus Ya kita berdoa Kita bersyukur pada Tuhan Ya minggu depan Kita masuk Perjanjian Musa Ya perjanjian Sinai Nah kita belajar ini Juga Sangat unik Dan sangat indah juga Ya semua pelajaran Yang kita pelajari Merupakan dasar Teologi yang Kuat Yang sejati Yang solid Dan itu Perjanjian Alkitab Perjanjian Allah Yang kita pelajari Ya nanti Musa selesai Daud Daud selesai Kemudian perjanjian Yang baru Di dalam Kristus Dan baru setelah itu Kita Tuntas Ya Oke mari kita Masuk dalam doa ya Kita bersyukur Di hadapan Tuhan Kita mohon Pertolongan Supaya kita bisa Mengerti Dan nanti Khususnya untuk Mahasiswa Dan semua yang belajar Tolong Dipelajari lagi Dibaca lagi Ulang Dan Kemudian Jadikan itu Bahan Seluruh Daripada Berita Injil Kotbamu Hidupmu Dan Kamu harus Betul-betul Mengalami itu Semuanya Dan Tadi saya katakan Sunatlah hidupmu Seperti Abraham Relakanlah Isa Dan kita juga Sangat Kita akan masuk Pada masa-masa kehidupan kita Kita akan lepaskan Satu persatu Dan seluruh dunia ini Kita harus lepas Dan kita harus kembali Pada Tuhan Ya Mari kita berdoa Bapak kami bersyukur Di hadapanmu Firmanmu Sungguh Membuat kami Gentar Jalan hidup kami Bukan jalan Hidup yang Seperti dunia Dunia menginginkan Semua Silahkan Kau nikmati Bahkan Cobaan Iblis Dengan jelas Semua Disediakan Untuk hati Yang penuh Dengan Kerakusan Dan disanalah Maut Sudah menyongsong kami Tetapi hari ini Tuhan Kami mau Lepaskan Musa juga Melepaskan itu Walaupun Tanah Mesir Menjanjikan Kekayaan Kehormatan Melebih dari segala-galanya Dan dia lebih Relah menderita Bersama dengan Umatmu Tuhan Kami bersyukur Tuhan Tolong kami Sebab kami memiliki Iman yang menyangkali Diri kami Dan semua dunia ini Dan itu tidak mudah Tuhan Karena daging kami Darah kami ini Masih menjerit Masih ingin Dilayani Masih ingin Dipenuhi Napsu kami ini Tapi hari ini Tuhan Biarlah roh kudus Yang dijanjikan oleh Tuhan kami Yesus Kristus Akan menekakkan kami Menguatkan Dan juga Menopang kami Pada saat-saat kami Lemah Dan tidak bisa Berjalan lagi Tuhan Hidupkan kami Dengan kuasa Terima kasih Bapak Kami serahkan hati kami Dan seluruh Apa yang kami dengarkan Roh kudus Akan menyempurnakan Semuanya Terima kasih Bapak Di dalam nama Tuhan Yesus Kami serahkan doa kami Amin